Pemirsaan dan kembali menghasilkan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorinabat. Di Tres Narkoba Polda Jambi berhasil menggagalkan pengiriman 2 kg narkotika jenis sabu tujuan Betung, Sumatera Selatan yang bernilai lebih dari 2,6 miliar dan mengamankan dua orang kurir. Dua orang kurir yang diamankan tersebut berinisial IN dan MS, keduanya merupakan warga Sumatera Selatan. Kedua kurir sabu tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda, di mana tersangka IN ditangkap di Jalan Lintas Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sementara itu, MS ditangkap di Jalan Lintas Kilometer 101, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Wadir Res Narkoba Polda Jambi, AKBP Prio Wirianto, dalam rilisnya pada Jumat pagi, mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima bahwa ada pengiriman paket narkoba ke wilayah Betung, Sumatera Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas di Tres Narkoba Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang berinisial IN di wilayah Merlung, yang saat itu sedang menumpang di salah satu bus antarkota antarprovinsi. Setelah IN ditangkap, petugas yang melakukan delivery control ketujuan pengiriman akhirnya menangkap tersangka MS di wilayah Betung. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa sabu yang dibawa berasal dari Aceh melalui pekan baru. Barang kumti narkoba berupa sabu yaitu 2008,086 gram atau kurang lebih 2 kilo. Secara singkat untuk kronologisnya, yaitu untuk tim opsional dari Direkturat Narkoba Polda Jambi pada tanggal 10 September 2024, mendapatkan informasi agaknya pengiriman paket narkoba. Dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan di daerah Merlung, yaitu menggunakan, saya tersangka menggunakan bis sempat istat dengan nopol BL 758. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan interogasi dan pengambangan barang tersebut atau sabu tersebut akan dibawa ke Sumatera Selatan, tempatnya di daerah Betung, sehingga dilakukan kontrol deleteri oleh anggota dan akhirnya dapat mengamankan tersandar yang kedua, yaitu Munsir Bina Apung di daerah Betung. Barang-barang kutih hasil dari penyelidikan anggota ini barang dari Aceh. Aceh namun melalui pekan baru, jadi jaringannya ada jaringan dari Aceh dan pekan baru. Menurut pengakuan kedua tersangka, mereka baru pertama kali menjadi kurir narkoba dan dijanjikan upah sebesar 20 juta rupiah untuk per kilogram. Tersangka juga mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena faktor ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan, atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 5 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemberisan demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!